Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali menggelar acara tahunan bertajuk Legal Expo. Tahun ini, acara yang digelar di kantor Kemenkum HAM Jakarta Selatan mengusung tema Pelayanan Hukum Digital. Tema dari Legal Expo ini sendiri adalah Pelayanan Hukum Digital. Nah, kita saat ini sekarang di tahun 2017 ini sudah maju satu langkah untuk melakukan pelayanan dalam bentuk digital. Mengarah kepada IGOP, semua pelaksanaan pelayanan arahnya kepada IGOP, termasuk pelayanan kepada sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya untuk memperkenalkan pelayanan Kemenkum HAM melalui digitalisasi. Pelayanan Hukum Digital diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. Harapan kita, pada depan nanti, masyarakat bisa memperoleh kemudahan. Kemudahan apapun yang terkait dengan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM itu bisa diperoleh secara mudah, tidak lagi seperti dahulu, kalah, mana pelayanan-pelayanan itu dilakukan secara manual. 50 stand dipersiapkan pada acara yang digelar selama dua hari tersebut. Di antaranya, milik Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Mahkamah Konstitusi, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.